Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang beresiko tinggi karena sifatnya yang fluktuaktif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Bagaimana dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar di Binance. Jadi, untuk teman-teman yang ingin terjun dalam dunia cryptocurrency, saya sangat merekomendasikan menggunakan platform cryptocurrency exchange itu Binance. Kenapa? Karena Binance itu merupakan cryptocurrency exchange nomor 1 di dunia. Teman-teman bisa cek langsung di coinmarketcap.com. Di sini peringkat nomor 1 itu Binance, kedua Coinbase, ketiga Huobi. Nah, peringkat ini dinilai berdasarkan tingkat keamanannya Binance ini hampir sempurna ya, 9,8. Kemudian dari segi volumenya, kelengkapan coin, kriptonya juga, jadi komplit banget lah kalau di Binance ini. Dan yang paling penting menurut saya itu tingkat keamanan dan jumlah coin yang komplit ya, itu penting banget. Dan saya pun kalau cryptocurrency itu di Binance. Oke, sekarang kita langsung ke praktek ya, bagaimana cara mendaftarnya. Untuk mendaftar Binance itu bisa di dua tempat, yaitu lewat website-nya atau yang kedua lewat aplikasi. Nah, di tutorial ini saya menggunakan lewat pendaftaran Binance lewat website ya, karena tampilannya lebih luas, jadi lebih enak dilihat. Tapi kalau teman-teman ingin daftar lewat aplikasi, silakan download aplikasi Binance di App Store atau Play Store HP-nya masing-masing. Nanti akan saya kasih sebuah kode yang itu sangat penting untuk dimasukkan supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon. Oke, lanjut kalau ingin daftar di Binance lewat website, itu langsung saja masuk ke situs special.in.in.binance ini ya. Jadi ini special.in.in.binance, tulis saja di browser. Nanti Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran Binance. Ini halaman pendaftarannya. Nah, kalau lewat website, menggunakan link tadi, itu akan langsung terisi kode referral-nya di sini ya, otomatis. Jadi tidak perlu mengisi. Kalau teman-teman menggunakan HP, itu kalau ada tulisan referral ID, silakan isi dengan kode ini ya, BB8NXH81. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan diskon fee saat trading. Jadi ada diskon spesial untuk yang menggunakan kode referral ini ya, BB8NXH81. Jadi kalau pakai HP, silakan masukkan manual ini ya. Tapi kalau pakai website, ini biasanya terisi otomatis. Lanjut, create a free account. Jadi untuk mendaftar Binance ini gratis ya. Bisa menggunakan email, bisa menggunakan mobile, terserah. Kalau pakai nomor HP, silakan pilih kode negaranya dulu, Indonesia. Kemudian masukkan nomor HP-nya sini, atau pakai email. Di tutorial ini saya pakai email ya, karena lebih suka mendaftar apa-apa pakai email saya ini. Lanjut aja. Saya masukkan email-nya terlebih dahulu. Kemudian di bagian password. Ini usahakan password-nya minimal, ada ketentuan ya dari Binance ya. Minimal 8 karakter. Minimal 1 huruf, ada huruf besar. Dan minimal di CCP 1 angka. Jadi, contoh kayak gini ya. Admin 123 misalnya ya. Ini kan password 123456788 karakter ya. Ada angkanya, ada hurufnya, dan minimal ada 1 huruf yang huruf besar. Misalnya kayak gini ya. Nah ini sudah lengkap ya. Minimal 8 karakter, 1 huruf-huruf besar, dan ada huruf angkanya juga. Di sini saya langsung ya. Oke. Kemudian referral ID-nya otomatis terisi. Kalau masih kosongan, silakan diisi BB8NXH81. Kemudian centang I have read and agree to the term of service. Klik create. Lalu ini tinggal geser, gini aja. Oke, kemudian account verification. Binance akan mengirimkan 6 kode ke email. Jadi kita tinggal buka email dari Binance ya. Nah ini ya, saya dapat kode. Ini kita copy. Copy. Masukkan ke Binance. Nah, welcome to Binance. Kalau posisinya seperti ini, berarti kita sudah sukses mendaftar di Binance. Gampang banget ya. Kemudian kita tinggal masuk ke dashboard. Di sini ada tombol go to dashboard. Bisa atau klik di bagian sini juga bisa. Klik go to dashboard. Lalu di sini ada tulisan security verification. Ini tujuannya apa? Supaya akun teman-teman aman. Karena ini kan sebagai media untuk menyimpan aset crypto ya. Jadi aset kita itu supaya aman. Kita harus verifikasi double. Jadi email ada. Kemudian opsi yang kedua. Ini bisa menggunakan nomor HP atau Google verification. Pond verification. Kalau teman-teman menggunakan nomor HP, klik aja Pond verification. Kemudian pilih Indonesia. Sini ya. Jadi ini fungsinya itu ketika nanti kita mau transfer coin atau menarik coin tersebut dalam bentuk rupiah. Nanti kita harus memasukkan kode SMS di HP dan juga kode yang terkirim di email. Oke ya. Jadi. Ini kita masukkan nomor HP-nya di sini. Bentar. Saya cek dulu nomor HP saya ya. Nggak apa soalnya. Bentar. 8135 8122 8122 7573 75. Oke. Kemudian kita tinggal klik send code. Kemudian sama ini juga klik send code. Jadi kita harus memasukkan kode yang dikirim ke SMS dan kode yang terkirim di HP. Jadi harus cepat ya. Ini kode yang saya terima di SMS ya. Ada tulisan SMS verification. Kalau ini email verification. Kita harus cepat ceknya. Karena kita dikejar waktu ya. Ini ya. Jadi di sini ada tulisan waktu ya ini ya. Oke. Nah kalau posisinya seperti ini berarti kita sudah memiliki akun Binance. Langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan verifikasi. Nah fungsi verifikasi ini apa? Fungsinya itu untuk menaikkan limit kita. Jadi kalau nggak akun belum terverifikasi itu limitnya itu terbatas ya. Terbatas banget. Jadi kita harus verifikasi. Caranya gimana? Klik aja tombol verify. Kalau menggunakan HP cari aja tombol verify ya. Klik verify. Nah di sini ada keterangan ya. Verify-nya ada dua. Yang pertama itu verify untuk personal details. Yang kedua adalah address verification. Kalau untuk address verification ini nggak wajib ya. Nggak wajib. Jadi yang penting itu personal detail ini. Fungsinya apa? Yang pertama to increase your withdrawal limit to 100 BTC. Jadi ini membuat penarikan crypto kita itu lebih besar. Kemudian to increase deposit limit. Nah ini ya. Jadi limit depositnya itu dihilangkan. Kita tinggal klik verify. Kemudian ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Yang pertama adalah mengisi data. Jadi untuk verifikasi di Binance ini teman-teman perlu mengisi data. Datanya apa aja sesuai KTP. Jadi siapkan KTP ya saat ingin melakukan verifikasi. Masukkan nama depan, nama belakang. Tanggal lahir. Kemudian alamat rumah sesuai dengan yang di KTP. Kemudian yang kedua adalah nanti disuruh upload foto KTP-nya. Jadi KTP-nya itu di-upload ya fotonya ke Binance. Yang kedua adalah foto kalian. Nah ini ya. Jadi pastikan ada pencahayaan cukup untuk nanti foto. Kalau pakai laptop ya usahakan kamera laptopnya agak blur ya. Supaya verifikasinya berhasil. Jadi kalau saran saya kalau laptopnya itu maaf laptopnya kameranya gak bagus silahkan menggunakan HP. Jadi verifikasi Binance ini bagusnya di HP. Soalnya HP kan biasanya lebih bagus ya kamera-kameranya ya. Biar akun verifikasinya itu berhasil. Karena ada kemungkinan juga gagal verifikasi. Biasanya kalau verifikasi gagal itu yang pertama foto KTP-nya kurang jelas. Yang kedua foto kitanya yang kurang jelas. Maka dari itu usahakan foto KTP-nya jelas. Foto diri kita juga jelas. Dan gunakan HP ya. Biar lebih enak. Sini saya coba perlihatkan ya. Kalau di klik start munculnya apa. Agak gini ya. Mengisi nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat. Dan satunya ini tinggal nanti disuruh upload foto. Oke itu aja sih untuk video kali ini tentang cara mendaftar Binance. Biasanya kalau verifikasi gak sampai satu hari udah dapat email isinya bahwa akun Binance sudah berhasil terverifikasi. Kayak gitu ya. Gampang banget kok diterima verifikasi Binance ini gak perlu repot-repot. Kuncinya adalah nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat itu sesuaikan dengan KTP. Kunci yang kedua adalah foto KTP-nya harus jelas. Jadi pojok-pojokannya itu kelihatan semua ya. Jangan setengah KTP di foto gitu. Yang ketiga adalah kitanya foto harus jelas. Jadi saran saya untuk proses verifikasi ini biar lebih bagus fotonya hasilnya itu menggunakan HP aja. Oke sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat. Next video kita akan belajar tentang detail-detail dari Binance ini. See you to the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Salam Duta Kripto. Selamat menikmati.